Hai datang resampe dari luar kota jam 3 pagi slotnya seharusnya tadi mau tak majuin jam 6 tapi dihubungi nggak bisa Hai ngak on toilet toilet dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi di toilet keturun enggak jam 3 terus tiba di sana sebentar bersolat cukup Hai terbaru tidur-tidur dimana jadi musyola enggak dikursi-kursi boleh ruang tunggu terminal boleh tak nggak diubrak karo opo enggak banyak teman-temannya oke usia 24 keluar cepet keluar dan mudah loyo sekarang yang menjadi pertanyaan adalah di usia 24 tahun ini kan belum Merit ya udah Merito udah Merit Oh udah Merit udah berapa tahun berapa bulan ya 7 7 bulan sudah hamil berapa bulan nikahnya 7 bulan hamilnya 8 bulan ya hampir 3 bulan 3 bulan Oh enggak cuistatnya hamilnya tiga bulan eh khawatir-khawatir apa ya ngapain khawatir minum obat minum obat apa minum obat apa obat kuat biar apa biar biar tak lama tantang ikan semuanya eh dan kalau betul enggak enggak tahu mbak waktu sebelum nikah enggak tahu kalau sudah kayak gini uh kan tau-taunya waktu malam pertama itu Hai tiba-tiba berdiri cuman skop hai 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 kok udah loyo ilmu las ronde paling kirang ronde loyo pakai lupak es loyo pengantin baru masuk kamar mbak iya masuk masuk WC masuk kamar terus aku diceritain nih sama anak muda masuk kamar terus tiba-tiba langsung loyo itu malam pertama tapi sebelumnya udah sering dipakai iya dulu mbak tahu awan namanya onani onani kalau ML nya belum belum ML belum pernah berarti pertama pas malam pertama itu iya tahu-tahu dalam malam kaget lah paling kaget itu opo itu iya kok untungnya baju nggak mbak apa apa sama kejauh sehat pedih kan untungnya pedih 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 lah oke 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 jadi sempat gak ML dulu berapa bulan karena takut karena takut apa karena loyo karena istrinya takut belum berani belum berani terus malam pertama sebulan gak ML ngapain aja ya ya biasa ya gitu-gitu aja pokoknya enggak masuk gitu enggak dikeluarin di luar gitu ya enggak 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 keluar juga udah cinta enggak 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 luar itu enggak iya sedikit enggak 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 maksud kamu bisa ngerem bisa ah dikit aja gak usah banyak-banyak masa bisa kamu kamu kesini aja keluaran cepat keluar berarti gak bisa ngerem malam pertama enggak nafsu Hai mana sih istrimu Coba deh besok gak nafsu kalah haro terapi saat nafsu apa takut apa piye ke sana piye pengantin baru enggak ml gimana karena kamu lo itu cuma ciuman raba'an gitu dong lu ngayu nekau ngineh lo agak lah Hai Oh iya kira-kira nengbala tetapi nih paten ini masaknya baterai nih terus berani ngegulin hari keberapa saya cari-cari rumah beli obat nggak usah sebutkan obatnya apa berapa harga obat kalau yang diminum terus yang di bawah pulang di bawah pulang itu diapain minum di sedung gitu atau kapsul minum efeknya kamu nggak curiga terus sudah berapa lama kamu nikahnya sudah 7 bulan konsumsi jamu-jamu itu sudah berapa lama setiap naik main gitu ya nah kamu mainnya nggak tiap hari karena alasan apa masih takut juga udah hamil kan baru kemarin 3 bulanan itu ini pas kadang-kadang saya minta kadang-kadang ya saya tak tahan tapi onani nahanmu pengalian pikiran gitu ngosok iso nggak puyeng kepalamu di game guide kayaknya apa tapi istri sempat ngajak nggak yang ngajak baru berani kadang ngajak sudah saya akal jadi kira-kira bojok ini ngajak kalau nggak minum lo lembek kamu kerjanya 2 2 shift 1 berarti ya di pasar sama di salon raranya lali salon bagian apa bersih-bersih lap-lap kaca kamu masih muda kok bisa menikah istrinya kerja apa di rumah terus ini pamet apa minggat berarti nggak pamet oh berarti kalau di rumah saya nggak apa nggak begitu nafsu makan jadi dia mau minta ke rumah sendiri orang mana aduh dulu sering onani nonton BF bubinya waktu muda nonton BF terus kalau udah nonton sambil onani gitu lihat terus digesek-gesekin sampai keluar maksudnya gimana maksudnya kamu membiarkan sepenuh keluar saat lihat BF sepokoi lihat terangsang terus dikeluarin dengan caramu sendiri bukan onani bodi gesek nombor dilesep nong nong ya itu sering itu sehari berapa kali sehari itu terus selain itu selain suka hobi BF terus membiarkan sepenuh keluar selain itu seks seks bebas nggak pernah oke itu pelajaran untuk pria muda jadi di malam pertama malam pertama sudah merasa loyo sehingga kepercayaan dirinya hilang dan menggunakan obat kuat sejak malam pertama tak anggap gitu kamu kan nggak berani terus nggak main dulu kan kamu nggak berani terus nggak main dulu pas memberanikan diri terus berani minum obat kuat lah istilahnya ya toh berarti dari awal pakai itu istilahnya ya ada efek sampingnya juga apa efek sampingnya pusing terus kemeternya jantungnya deg-degan gak saya baca dan lihat di videonya Mbak Ana di Youtube dulu kan obat-obat kuat usia 24 sudah suka konsumsi obat kuat dan mengeluhkan jantung berdebar gemeteran pusing kepala terus berhentinya sejak kapan minumnya masih tetap minum masih minum ini sudah senam sudah olahraga aku belum nyicil-nyicil belum belum iya nyoba-nyoba jogging sudah berapa lama jogging dilakukan 4 hari jogging toh enggak senam senamku itu enggak senamku itu enggak senamku diikuti enggak terus habis itu berarti enggak ngikutin runutannya oke mau mengerjakan pasien muda 24 tahun dari luar kota datang jam 3 pagi sampai terminal dan pagi ini selatunya jam 7 seharusnya minum seharusnya dikerjakan keluhannya adalah cepat keluar dan loyo down tau-tau down sejak malam pertama karena hobinya suka lihat bokep dan membiarkan keluar bengkok bengkok juga kalau saya pikir kalau saya pikir ya gara-gara nonton buka sambil tunggu rapi oh ya nanti kita lihat keluarnya bengkok cepat keluar dan sulit berdiri ya tau-tau down loyo di sejak di malam pertama dan pernikahannya sudah sekitar 7 bulan dia menggunakan obat kuat di 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 awal pernikahan sejak sejak pernikahan awal jadi karena merasa gagal 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 gak berhubungan dulu dengan pasangannya kurang lebih 1 bulanan baru memberanikan diri itu pun langsung menggunakan obat kuat jantung berdebar gemeteran kepala pusing tapi tidak tahu bagaimana cara antisipasi untuk mengatasi keluhan selain tanpa obat-obatan itu pasien pagi ini mudah-mudahan pemirsa memetik kesimpulan tidak menyinggung siapapun jadi saya pastikan untuk anda pemirsa yang tidak suka melihat video ini satu masuk daftar blokir di WA berarti pengen aja nih nunjukin gak sukanya kedua apakah anda penjual obat sehingga tidak suka dengan live ini seperti kesimpulan anak terapi vital surabaya mencoba bukan mencoba berupaya memperbaiki keluhan pasien tanpa obat-obatan tanpa alat hanya mengolahragakan berupa stretching metode yoga swedish and thai mudah-mudahan dari sini nanti pasien bisa belajar untuk merawatnya sendiri menjaganya dan menghindari obat kuat yang sifatnya bisa dibilang sebagai doping sebagai pendongkrak tapi upaya untuk performa yang lebih benar lebih baik itu gak ada itu itu aja udah mau kerja terima kasih selamat menikmati